Berhenti overthinking karena asli it's a plague menurut aku, maksudnya kayak kebanyakan, aku bingung sebenernya kalian mikirin apa? What do you guys think about? Well sebenernya menurut aku kayak overthinking itu kan masalahnya dua ya, either kalian gagal move on, karena masalah kaluh gitu, terus kedua kalau enggak ya itu sih kebanyakan gimana kalau, kebanyakan gimana kalau, gimana kalau atau enggak kayak itu, gagal move on, kepikiran masa lalu dan apapun itu gitu ya. Intinya sih sebenernya kayak gitu, how to stop basically sebenernya ada tiga cara yang bisa kalian pikirin atau cara dicoba, kalau misalnya ada when you start thinking about something apapun itu, mau masalah kek, mau enggak masalah kek, dimasalah-masalahin gitu, enggak ada masalah-masalahin, mungkin satu gini, langsung aja mikir kira-kira, can you remove yourself from the problem or not gitu, kalau misalnya enggak, berarti step two, can you say something about it or do something about it gitu, terus yang ketiga, ya kalau misalnya emang nggak bisa juga, there's nothing you can do about it gitu, atau kamu nggak bisa speak up to change the situation, ya berarti ya harus diterima aja gitu, you need to accept gitu loh, simple aja sih gitu, memang susah, tapi intinya kalau misalnya there's nothing you can do about it and you don't want to accept it, ya terus gimana ya sister, brother, bingung juga sih. Jadi katanya tuh secara mendalamnya gitu, katanya setiap restlessness itu adalah akibat dari sebuah bentuk ketidakterimaan sama kenyataan. Benar sih. Iya kan, terus jadi kalau kamu nggak mau menerima kenyataan, artinya apa ya? Iya, exactly sih sebenarnya itu, terus itu juga sih, roots-nya juga bisa kalau ditarik-tarik sebenarnya, switch nih, cara nge-switch-nya juga kalau masih belum bisa juga menerima gitu ya, coba di-switch pemikirannya. Coba cari roots dari pemikiran dan sesuatu yang bikin kamu overthinking itu, ujungnya, ujung pemikirannya apa sih, fear or love gitu. Kalau misalnya fear di-switch gitu, di-switch ke gratitude gitu. Jadi kalau misalnya you're having such a bad day, atau mungkin kayak hari itu temen-temen di Instagram kayaknya kehidupannya lebih sempurna dari kita semua gitu. Dan you feel like, what am I doing with my life gitu. Or whatever it is, kamu langsung switch pemikiran kamu apa yang bisa kamu syukuri about yourself today. Kadang-kadang tuh nggak kepikiran sama sekali loh, tapi kayak apa yang bisa gue syukurin dari diri gue ya, kayaknya nggak ada atau dari hidup gue. Tapi sesimpel kayak gini loh, kayak how about kita tinggal di negara yang kestaraan gendernya tuh nggak ini loh. Maksudnya beda loh, karena kita punya buka arti ini tuh banyak banget yang sebenernya kita nggak berasa. Kita tuh sebenernya perempuan lebih dihargai di Indonesia dibanding di banyak banget negara-negara lain gitu. Maksudnya, kita pernah punya presiden Indonesia perempuan gitu. Banyak banget negara di luar sana yang katanya adidaya bahkan belum pernah punya pemimpin perempuan. Iya kan? Jadi kalau misalnya diliat gini, sebenernya posisi gue di sini, gue masih kehidupan gue masih enak. Kadang-kadang tuh aku suka, kalau lagi bener-bener nggak ada lagi yang bisa aku syukurin, aku mikir langsung aja pemikiran ke oke gimana orang-orang yang tinggal di daerah konflik gitu. Maksudnya gimana orang-orang yang tinggal di daerah konflik, terus aku tuh seorang ibu punya anak tiga. Nggak kebayang sih kalau anak aku yang laki harus ikut wajib militer yang perempuan bisa entah kapan dia bisa selamat atau nggak gitu loh. Hal-hal kayak gitu sih, sesimpel kayak us being a woman di Indonesia itu sebenernya banyak banget yang perlu kita syukuri gitu. Banyak banget yang perlu kita syukuri. Kita punya peribahasa kayak surga dari telapak kaki ibu, kita punya ibu Kartini, kita punya banyak banget tokoh-tokoh perempuan yang sebenernya apa ya, membuat posisi kita tuh perempuan di Indonesia cukup dihormati, cukup dijunjung lah gitu ya. Itu baru satu gitu gimana, how about thinking kamu nggak usah pusing, kita perempuan boleh voting di negara ini. Ya, kayak atau gini deh simple, kemarin sempet beredar berita bahwa bulan April ini kalau nggak salah hari ini malahan ada satu Afrika, negara di Afrika yang bakal kehabisan air, akhirnya bakal titik nol, bener-bener nggak ada air sama sekali. Sangat sekali. Kayaknya aku pernah lihat deh sempet viral tuh videonya yang pokoknya di Afrika tuh bakal bener-bener zero water. And it's not in 20 years, it's actually probably today gitu. April 2018 gitu. Dan kayak bayangin nggak sih sementara kita mandi masih bisa pakai shower gitu. Coba kalau misalnya you can't actually appreciate, coba abis ini sore-sore atau entah jam berapa, the next time kamu mandi, coba kamu mandi pakai air segini-gini doang. Masalahnya kayaknya di negara di Afrika itu bakal satu keluarga cuma bakal dikasih kalau nggak salah sekitar lima galon. Lima galon artinya cuma lima galon aqua, satu keluarga. Jadi kalau nggak salah ya maksudnya aku nggak tahu nanti mesti kalian google aja sendirilah berapa galon. Tapi intinya tetep aja satu galon aja cuma lima liter gitu loh. Dan itu tuh biasanya buat kita minum, nah itu udah harus semuanya buat masak, buat minum, buat mandi, buat cuci baju. Nggak ngerti deh aku masalah kesehatannya tuh seperti apa. Jadi kayak gitu loh. Jadi kayak if you cannot think about anything that you can be grateful about yourself, your life, your day, bandingin namanya kayak gitu-gitu deh. Betapa akhirnya ntar kita jadi kayak ya ampun gue ngapain sih mengeluh gitu. Jadi then you feel guilty. Aku kan merasa bersalah kok, aku mikirinnya gitu amat sih gitu. And balik ujung-ujungnya sama satu lagi sih. Jadi kalau misalnya you worry so much, it's probably because you lack of faith. Iya nggak? Sekarang gini, simple. Semua agama di dunia ini ngajarin kita bahwa Tuhan tuh sayang banget sama kita. Masa depan kita, kehidupan kita ada di tangan Tuhan. Terus yang kamu khawatirin aku coba. Iya kan? Lumayan jelap ya. Iya, because aku sendiri juga waktu aku kayak got that realization juga aku langsung ngerasa iya juga ya, jep banget gitu. Karena emang, coba deh kalau dibikirin disitu, sebenernya apa sih yang harus kita khawatirin gitu. Nggak ada sih gitu. So, kalau misalnya kita kayak itu tadi, every time kamu overthink, aku kayaknya tadi berarti udah ngasih lima. Ngasih lima, ya kan? Yang tadi aku ulang ya, aku recap. First, remove yourself from the situation. Kalau nggak bisa, can you speak up or do something to change the situation. Yang ketiga, kalau emang nggak bisa, ya udah accept. Kalau you cannot accept, switch your mind into gratitude gitu. Ya apa yang bisa kamu syukuri. Kalau itu masih nggak bisa juga pikirin bahwa apapun yang terjadi masa depan kamu, itu semuanya ada di tangan Tuhan. Dan Tuhan tuh sayang banget sama kita, jadi there's nothing to worry about. Ya. Oke? Oke, kalau gitu, thank you so much for joining us in this video. Jangan lupa lihat video yang lain juga. And jangan lupa lihat video interview aku sama Ibu Retno Marsudi. Aku tadi agak get starstruck by the way. So, jangan sampai ngelewatin itu. And thank you so much. Happy Kartini Day. Selamat Hari Kartini buat kita semua perempuan Indonesia. Bye!